Assalamualaikum, Kang Beben dari Beben TV Ribbon Semoga apa yang disampaikan melalui informasi-informasi pada masyarakat Bermanfaat dan terus doakan sosialisasi untuk kebaikan Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita mau review anjing Bull Terrier sama anjing Malyonois dari ALB Dogfighter Jadi cekidot aja jangan kemana-mana Nah Paji sekarang tekan anjing Pajitnya Bull Terrier ada 5 ekor ya 1,2,3,4,5 ekor Jantannya berapa? Jantannya 3 ekor Jantannya 3 Berarti betinanya 2 Betinanya 2 Yang ini apa nih? Pertama yang dulu ya Bull Terrier pertama nih Yang ini jantan usia 1 tahun sekarang Mang Ben? Yang ini jantan usia 1 tahun Usia 1 tahun Oh ini mah temennya yang Mang Beben jual ke Padang ya? Nah benar Waktu itu kan sama Mang Beben waktu umur 2 bulan ya kalau gak salah? Ya Mang Beben pernah bantu jual juga anjingnya Paji ya Ke Padang Ini namanya siapa Paji? Si Rossi 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 Usianya berapa? 1 tahun sekarang itu 1 tahun Dan ini anaknya impor si Joni ya Alias si Jojon kepunyaannya Om Power Ini udah pernah dikawinkan Paji yang ini? Udah Bang Ben kemarin coba-coba ke Pitbull kemarin dikawinkan Oh dikawinkan ke Pitbull ada lahiran? Ada lahiran 10 ekor Oh ada di sana ya? Oh ini berarti bapaknya? Nah ini bapaknya Mang Beben Wih keren Anjing Bull Terrier si Rossi usia setahun Dia udah jadi bapak mas bro udah dikawinkan soalnya ya Tapi yang ini dilatih juga gak ke babi hutan Pak Cik? Ke babi berburu dilatih Mang Beben Oh di bawah berburu juga? Berburu dibawa juga Wih Dijual gak ini? Yang ini dijual Mang Beben? Oh si Rossi dijual? Dijual Dijual Pak Haji buka di harga berapa ini si Rossi? Dibuka harga tetap di harga 15 Bang Ben Oh 15 juta aja? Wih keren mas bro Ini buat yang nonton nih yang mau nyari Bull Terrier nih Mau dijual nih 15 juta nih Si Rossi kepunyaannya Pak Haji Indra Basir ya Orang Cikajang Ownernya ALB Dogfighter Ini selain dari si Rossi ini juga ada satu lagi saudaranya ya? Ya ada 5 Ini jantan dua-duanya Pak Cik? Jantan Wih Wih keren ini nih mas bro nih ya Ini mau dijual nih mas bro Dua ekor lagi nih Tuh Ternyata Kalau yang ini siapa namanya Pak Haji? Kalau yang ini namanya si Nakami Nakami Jantan juga ini? Jantan Cuman waktu lahiran itu bijinya ada dua biji kelaminnya Tetapi usia 4 bulan bijinya jadi satu Oh asalnya Dua Ada dua Cuman pas gede dia biji kelaminnya jadi satu Naik satu Tapi videonya ada Kalau yang ini? Yang ini? Kalau yang itu lengkap Namanya siapa? Si Bejok Si Bejok Si Bejok Si Bejok Sinakami Ini dijual gak? Dijual Dua-duanya? Dua-duanya dijual ngepen Sinakami berapa? Kalau Sinakami buka semua sih 15 dulu ngepen Bukannya di 15 Semuanya buka di 15 Cuman kalau yang Sinakami ini Dia karakternya lebih ke friendly gitu Gak mau ke babi Oh dilatih berburu, dilatih ke babi hutan dia gak mau? Gak mau Malah friendly sama anak-anak Main di rumah Karakternya enak Kalau yang satu lagi? Kalau yang satu lagi itu sama si Rosi Berburu Sama ke babi udah jalan Udah mau lah istilahnya Udah mau Tuh mas bro ya bolterilnya Pak Haji mau cuci gudang nih Ada tiga pejantan Alah mas bro ini ajan ya Jadi kita rehat dulu sejenak ya Kita hormatin dulu yang ajan Nanti disambut Kita review yang dua di belakang Sama malinois itu tuh Ini ayam giling Yang sekarang Mang Beben pake Kalau misalkan ada yang mau pesan Ini ngikutin Menunya Mang Beben Ngasih makan ke doginya Bisa ya Oke mas bro ya Barusan adanya Alhamdulillah udah beres Sekarang kita lanjut vlognya Tadi tuh baru dari Tiga ekor ya Si Rosi Si Nakami Sama si Bejo ya Bejo Nah itu yang di belakang siapa Pak Haji Itu induknya Mang Beben Itu induknya 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 mah kecil ya Nah ini induknya ketiga bolteril yang tadi di depan ya Ini usia berapa tahun Pak Haji Ini usia udah empat tahun lebih Baru beranak satu kali Mang Beben Empat tahun lebih baru beranak satu kali Dulu pas beranak berapa ekor Lima Lima ekor Lima ekor Ada satu Di sini empat Tiga empat Dilempar Mang Beben satu ke Padang Oh iya yang satu ke Padang ya Oh ini tuh yang dulu kawin sama si Jojon ya Ini betinanya Mang Beben Tapi ini belum dikawinin lagi Kemarin coba dikawinin sama Pit Buah Sama yang bilang Batu Bener gak jadi Mang Beben Gak jadi Gak jadi Mudur-mudur Berarti belum loop lagi nih Belum belum loop lagi mungkin Oh ini belum loop lagi mas bro ya Tapi ini kayaknya gak ada rencana dijual Yang betin ini mah ya Enggak mungkin lah Buat bibit Udah nemenin berapa ya Tujuh tahunan lebih lah Oh tujuh tahun disininya Tujuh tahun Lapan tahunan disini Eh tujuh tahun Lapan tahun Iya adalah Berapa tahun Ini dia menemani Di kandang ini udah berapa tahun Eh lima Di kandang ini lima tahun Berarti udah tua juga Pertama punya Bang Beben Nah selain dari ada empat bulteril ini Pagi juga Punya dua anjing Malinois Ini jantan dua-duanya Pagi Betina satu Betina satu Yang mana betina Itu yang betina Ini yang jantan Oh yang ini yang jantan Ini pagi kenapa Piara Malinois Buat apa Kebetulan ini punya Om Oh punya sodara Jadi kayak kolaborasi lagi lah gitu Nah terus ini Malinois nya buat apa Buat berburu Kalau yang ini Atau buat apa Buat jaga Kalau yang ini kemarin Kita bikin Dugong jalan ya Oh ini dipakai dugong Kemarin di Subang Berapa detik ya Eknya Waktu kontes di Subang yang kacau Masuk lima besar ya Oh ini masuk lima besar Di kelas apa ini Umum Oh di kelas umum Oh ini ternyata Anjing Malinois juga bisa dipakai dugong Mas bro ya Jalan Spring Cuman pas kemarin di Majalengka Dapat babi yang besar Oh dapet babinya yang gede Dapat babi yang besar Berarti dia berapa ini Udah berapa kali masuk kontes Dua kali Dua kali Usia Usia satu tahun Satu tahun setengahan lah Usia satu tahun setengah Iya Tapi suka dipakai berburu gak Pak Ji Berburu enggak Bang Pak Oh cuman dugong aja Cuman dugong Ini baru pertama ya Mang Leben liat Anjing Malinois dipakai buat dugong Mas bro Anjing Malinois Buat dugong nih Tapi ini udah dikawinin Ini udah kemarin dicoba Sama Sama kampung Sama anjing kampung Udah lahiran Belum Baru Sebulan Baru sebulan Baru sebulan Wih baru sebulan mas bro Tapi ini kayaknya Kalau anjing Malinois Buat berburu Bagus juga ya Pak Ji Iya Kalau buat berburu Pasti bagus Daya tahan tubuhnya Dapat Terus Penciumannya juga Katanya Malinois itu bagus Mas bro Salah satu anjing Bagus buat Melacak Ini selain yang betina Ini ada juga yang Ini yang jantan Ada juga yang betina nih Ini kalau yang betinanya Agak sedikit mehong ya Hitamnya banyak ini Dia di muka Sama di Kaki dia Hitam-hitam nih Hitamnya banyak Lebih banyak Lebih dominan Mana yang lagi Oh ini Oh nah mari lagi Kau berarti baru lu pertama Ini usia berapa tahun Ini 15 bulan 15 bulan berarti Setahun setengah kurang Setahun setengahan Tapi belum pernah kawin Belum Lewatin kemarin Oh kemarin dilewatin Sekarang baru mau Ini berarti di loop kedua ya Mau kainnya Ini usia mehong ini Tapi ini dipakai dugong juga Apa dipakai buruk Buruk Oh ini mah buat berburu Tapi bagus kalau malinus dipakai buruk Bagus Bagus Betul udah berani gigit babinya Wih keren Nah terus itu malinusnya dijual gak apa adik Yang dijual yang ini yang betina Oh yang jantan enggak Yang jantan enggak Yang betina ini jual berapa Yang betina ini kebetulan setambung Complete Kita buka di 10 Buka harga di 10 juta Tuh mas bro ya Di Paji itu selain tadi ada pitbull Anakannya si El Capo Itu mau dijual Terus ada bull teril juga tuh Yang tiga ekor itu Mau dijual juga sama Paji Sama ada satu ekor malinus ini nih Betina ini mau dijual ya Ini posisinya sedang loop Hari pertama ya Nanti bisa gratis loop sama ya Oh gratis loop Oh gratis kawin Kawin sama yang itu Soalnya beda ini beda bapak Oh beda induk beda bapak Beda induk beda bapak Oh ya tuh Lihat Pak Haji udah bagernya Udah ngasih bonus Kalau misalkan ada yang mau beli Ini anjing betina yang ini Di harga 10 juta Itu udah gratis kawin Sama jantan yang itu tuh Ya Jadi kalau ada yang berminat Nanti bisa langsung di gasgen aja Hubungi Pak Haji Indra nya ya Pak Haji nama IG Instagramnya itu apa? Indra Basir Indra Basir Indra Basir kalau IG Facebook? Indra Basir juga Indra Basir juga Nanti bisa di DM atau di inbox aja ya Ini sebelumnya makasih banyak juga Buat Pak Haji Buat Pak Kori Buat temen-temen semuanya juga makasih Oke Mas Boya mungkin Kontennya sekian aja Mang Ben di kandangnya ALB Dogfighter ya Ini sebenernya Mang Ben kesini tuh Ada maksud buat Misi kemanusiaan Cie misi kemanusiaan ya Jadi kemarin tuh Mang Ben dihubungi sama Pak Haji Kori sama Pak Haji Indra juga Katanya disini tuh ada Apa ya Rekan sehobi berburu Yang anaknya itu katanya lagi sakit ya Sakit Anaknya itu lagi sakit Terus perlu Dibantulah Alhamdulillah ini ada Apa? Ada titipan rejeki dari Koprenki Genji Glory Canal Ini buat ngebantu Rekan Perbes yang anaknya lagi sakit ini Jadi nanti mungkin di konten selanjutnya Kita Mang Ben bakalan Sudah turahmi ke keluarganya juga Terus mau Mang Ben Apa? Kasihin juga Bantuan dari Koprenki Genji Glory Jadi jangan kemana-mana Like, comment, share Sama di subrek Kalau ada iklan jangan di skip Atun nuhun Selamat menikmati